Kita semua disini mulai tersedia, mulai jasa, swerpat, sampai pengerjaan bodi, kaki-kaki, mesin, disini semua. Jadi kita ini kerjanya one stop, one shopping. Saya masih di Makassar, dan di video ini saya akan membahas salah satu bengkel spesialis jeep atau mobil off-road. Namanya Garak Jeep Makassar, dan kita bakal ngobrol sama pemiliknya. Karena tempat ini, ini adalah bengkel paling komplit soal off-road atau modifikasi off-road di kota ini. Ikutin saya. Hei, halo. Apa kabar, Om? Siap, baik, Om. Apa dulu teman-teman di rumah? Siap, apa, Om? Jadi ini adalah Om Alan, pemilik Garak Jeep Makassar, dan kita bakal tanya-tanya langsung soal modifikasi off-road di Makassar. Gitu, Om? Jadi ini adalah bengkel off-road paling komplit di Makassar. Gitu, Om? Paling komplit, Om. Kita semua disini mulai tersedia, mulai jasa, swerpat, sampai pengerjaan bodi, kaki-kaki, mesin, disini semua, Om. Jadi kita ini kerjanya one stop, one shopping. One stop shopping? Iya, jadi orang nggak perlu kemana-mana lagi, Om. Oke. Jadi begitu masuk sini, bawa mobil... Bawa mobilnya aja. Sisa tunggu perintah, kita kerjakan. Nanti tunggu selesai, baru kita kabarin. Oke. Berarti semua mobil masuk sini? Semua mobil, Om. Yang penting Jeep, ya? Modelnya Jeep. Jeep, semua, kaki-kaki, semua. Biar mobil umum juga kita kerjakan juga, kok. Oke, oke. Campur. Jadi kalau kita lihat, disini ada Jimny juga. Ada Jimny. Ada... Iya. Ada Jeep. Ada Jeep. Ada belakang Ford Ranger. Ada lagi belakangnya apa lagi? Toyota VX80. Oh ya, VX dan... Ini mobilnya, Om? Rubicon, ini tempat pameran. Mobil om ya? Iya, saya sendiri. Jadi ini mobil punya sejarah karena di tahun 2019 ya, Om? 19 ya, betul. 19 ke IMX di Jakarta. Jakarta, betul. Jadi mobil ini salah satu top 50 waktu itu ya? Top 50, betul. Yang dipilih di Mangkasar dan dibawa ke sana ya? Betul. Keren ya? Ini mobil keren. Om, boleh diceritakan nggak? Ini mobilnya, ubahannya apa aja sih, Om? Rubahannya ini kita mulai ubah dari interior, apa? Exterior dulu ya. Exterior, oke. Vendor, grill, bumper, wind, cup machine, lampu fog lamp, terus kaki-kaki kita ubah stop breaker. Kita udah ganti lift kit, Om. Lift kit juga ya? Lift kit-nya itu kita pakai yang 3,5 inch. Terus kita sudah ganti track bar-nya juga. Jadi lebih lebar ya? Lebih lebar. Terus kita ganti velg juga, Om. Velg dengan ban. Velg dan ban? Iya. Dan semua kerja ini di sini custom ya, Om? Semua kerja di sini, Om. Custom ya? Yang custom cuma fender. Oh, fender aja? Vender aja yang custom dengan inner fender. Oke. Oh iya, inner fender biar rapi ya, Om ya? Iya, lebih rapi. Oke, dan mobil ini juga jadi top 10 di Makassar IMX 2021 ya, Om ya? Iya. Jadi ini adalah tanggal 5 dan nanti sore mobil ini bakal tampil di IMX 2021 Makassar. Iya. Ya, Om. Kita lanjut ke belakang. Kasih tahu kita dong ada apa aja di sini. Ayo, Om. Selanjutnya ini, Om. Oke, yuk kita ikut. Wah, ini VX nih? VX. Tuh, ini pampernya, Om? Ini pampernya, Om. Yang kita custom. Oh, jadi custom pamper? Custom pamper. Bikin pamper. Bikin pamper. Bikin pamper. Oh. Ini flat ya, Om ya? Flat, Om. Silahkan. Oh, jadi... Oh iya. Dia flat. Jadi... Semua pamper, maksudnya... Buat keperluan off-road bisa dibikin di sini? Keperluan off-road buat sini. Jadi pampernya gini, Om. Pampernya ini kita bisa pilih model. Oke. Pilih desain, kita bikinkan. Jadi kita semua model di sini kita update, Om. Oke. Nah, jadi kita bikin model baru juga, Tom. Iya. Sama dengan halnya yang ini. Ini juga sementara kita desain. Sudah ada selesai desainnya itu. Sisa dipotong ke besi. Oke. Sudah ada. Jadi kalau misalnya kita milih... Mau bikin bumper nih, Om nih. Bumper buat mobil ini, misalnya. Kita pilih model dulu. Lalu... Ada pilihan nggak? Apakah harus dibikin dari plat atau dari... Jadi kalau sini pilihannya itu desain aja, Om. Oh, desain aja. Tapi semua bumper kita bikin dari plat. Oke. Artinya kuat ya? Kuat, Om. Jadi keperluan memang untuk off-road. Oke. Jadi kalau kayak ini, contoh kan. Ini kan, standarnya dia kan untuk pakai WINS. Iya, betul. Jadi platnya ini agak tebal, Om. Oh. Nah, beda. Beda dengan plat yang biasa, Tom. Yang biasa, ya. Kita semua sudah perciapkan untuk pakai WINS. Oke. Artinya, karena ini custom, bisa dipasang ke jenis mobil apa aja, gitu, Om. Jadi kalau custom, Om. Contoh kalau untuk VX, ya paling ke VX. Kalau untuk Ford Ranger, ya Ford Ranger. Ranger aja gitu ya? Ya, oke, oke, oke. Kita langsung bikin di mobilnya, Om. Oh, jadi langsung dipasang. Langsung cetak, kita bikin di mobilnya langsung. Oke. Sesuai model. Oke, selain bikin bumper depan belakang, terus tadi kan udah ngomong juga bisa lift kit ya, Om? Iya, lift kit itu untuk peninggi. Ninggin, ya. Maksudnya modifikasi bisa dilakukan di sini, kan? Bisa, bisa semua. Terus apa lagi, Om? Ini kelihatannya cat, ya? Kayak ini. Kayak ini kita lagi kerjaan, Om. Body repair. Body repair, ya? Oke, ini sementara kita kerja body. Hmm? Yang gimini ini. Sementara... Anu ini dia mau polish, nih. Lagi mau polish. Ini habis dicat, Om? Habis dicat. Sementara mau dipoles, Om. Semua diangkat, nih, kaki-kaki? Ini restorasi, Om. Oh, restorasi. Enaknya gini, ya? Kalau mobil yang masih ada sasis leather, Hmm? Bodinya bisa diangkat semua, ya? Semua bisa diangkat. Terus perbintaan. Jadi kalau orangnya mau restorasi, Kita bisa restorasi. Oke. Kalau orangnya cuma mau diko yang biasa, Kita diko dibawa aja. Oh, oke. Di mobil, ya? Iya, tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Dan ini kebetulan mau di restorasi total, ya? Total, ya. Semua dihabisin, dan... Di krok, total. Krok, total, iya. Kupas, yang kropos, semua kita ganti. Oke, oke, oke. Dan biasanya pakai plat yang sama, ya? Sama. Kita platnya 1,2 mili. 1,2 mili. Oh, tebal, ya? Iya, 2,2 terhati, Om. Oke. Nah, ini juga habis dicat, ya, Om, ya? Ini CZ7. CZ7 habis dicat? Iya, restorasi juga. Oke. Nah, itu menarik itu mobil balap, Om. Nah, ini tubulan, Om. Wah, ini diapa ini, Om? Ini sementara kerja kabel, Om. Kabel bodi. Wah, bodi kabel per kabelan? Iya, wiring-wiring. Wiring, ya? Iya, sementara kita cari jalurnya dulu, Karena kemarin kan sempat hilang jalurnya, Om. Bengkel ini bisa swap engine? Bisa, bisa swap engine, Om. Jadi, super komplit. Jadi, memang di Makassar, Kalau main jeep, Salah satu bengkel yang jadi rujukan adalah Garat jeep Makassar ini. Betul, siap. One stop shopping semua. Siap. Ada lagi yang bisa kita lihat, Om? Ini lagi memper belakang, nih. Oh, ini memper belakang, ya? Kita lagi merakit. Oh, iya, ini memper belakang. Oh, ini buat ban kabel, ya, Om? Gantungan bannya. Dan kalau buat spare part, Om, di sini, Ada pilihannya nggak sih? Kalau spare part, kita ada pilihan, Om. Jadi, contoh, mau pakai Merk A atau Merk B, kita kasih pilihan ke orang. Ada, ya? Iya, ada. Bukan cuma spare part biasa, ya, Tapi juga spare part modifikasi, ya? Modifikasi. Jadi, kayak contoh, Orang mau pemper, Pengen nyari apa, Mau yang nyari yang asli, Kan mungkin agak mahal, ya. Atau kalau mau custom, lebih murah. Oke, gitu. Oh. Jadi, kita bikinkan dia, tau? Oke, oke. Nah, di Makassar ini kan setahu saya, Om, Baru belakangan ini tuh, Trend Jeep, Atau modifikasi Jeep itu, Itu berkembang. Iya. Bisa dikirirkan nggak? Kenapa sih, Om? Gara-gara-gara-nya. Jadi, gini, Om, Untuk karena ini Makassar sudah mulai berkembang, Pertama, satu, Adanya komunitas. Oke, komunitas, ya, Om. Iya, kedua juga ada wadah. Wadahnya itu adalah, Ada banknya, Ada spare part, ada apa, Jadi, mereka semua teman-teman Jeep itu, Bebas untuk dia modifikasi. Oke. Jadi, karena sudah ada wadahnya, Jadi, komunitas, ya. Iya, betul. Mereka kumpul dalam satu komunitas, Lalu juga, Sudah ada pilihan spare part sekarang. Salah satunya ada di sini, ya. Iya, betul. Dan ada bengkel juga. Betul. Makanya makin berkembang, ya. Makin berkembang, betul, Om. Dan biasanya, Mobil-mobil di Makassar ini, Yang Jeep-nya itu, Apa aja jenisnya sih? Jadi, kalau Jeep-nya ini, Yang kebanyakan apa? Dimodifikasi, Ternyata Jimny, Jimny, Rubicon, CJ-J7, CROV, VX, PXO, P810. Paling kebanyakan yang banyak, Di Makassar. Banyak, di Makassar. Biasanya kalau dimodifikasi, Mereka pakai buat off-road? Mereka pakai untuk off-road, Mereka juga bisa pakai untuk, Kejemputan hari-hari. Oh, hari-hari juga, ya. Jadi, dia cuma pakai style off-road aja, tahu? Oh, ya. Style-nya aja, ya. Style-nya aja. Tapi dia pakai ke Mall, Om. Iya, iya. Bukan pakai off-road. Iya, iya, betul. Takut lumpur dia. Nah, gitu dia. Gayanya udah off-road ya? tapi takut lumpur, tapi takut lumpur, kalau tukumol aja om tukumol, oke 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 biasanya kan fruit style itu paling cuma bemper-bemper gitu ya bemper, ganti felek, ditinggikan dikit, ya gitu paling om tapi nggak pernah kena lumpur nggak pernah kena lumpur om, takut sah sah aja tapi ya? takut om, ya paling gitu om ada lagi di belakang, yuk mari kita tapi belakang nggak kotor om ya wih ini area.. oh ini area kotornya nih ya ini bemper om, kita lagi bikin nih oke, ini lagi dicat om? iya lagi dicat om oke yang ini kita lagi kerja bodi om wih, FJ40 ya? jadi kita kerjakan kayak lantai-lantainya ini oke kita kembalikan ke ori, di belakang juga bisa dilihat om oke, ini pakai plat? 1,2 1,2 jadi decknya ini dikembalikan lagi nggak? dikembalikan, dibikin nutnya seperti aslinya oke, ini ya ini kan kemarin kan terata om iya kita bikinkan gelombang kembali seperti aslinya oke jadi dia bisa kembali original oke, jadi emang restorasinya restorasi total total ya? iya ini awalnya, awal-mulanya, ini pengelasannya kan? iya 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 kerjaan bodywork ini jadi semua bagian yang kira-kira nggak sesuai sama kondisi aslinya dibalikin ya om? dibalikin, benar berarti referensinya ngambil dari internet atau gimana om? bisa tau ini kok ada? di referensinya kan kita ada banyak referensi om mulai dari internet, teman komunitas, seapa semuanya ini mesin di naik, eh di apa? disuruhin ya? ini mesinnya di om oke, ini iya, sementara dikerjakan om jadi ini mesin bisa di... apa ya? saya reboot ulang om jadi kita perbagi ulang kita ganti apa yang rusak kita perbagi kembali oh iya, ini sasis? ini sasis yang gimme di depan gimme di depan ya? iya, benar oh, jadi makanya kalau restorasi enaknya mobil leather frame adalah bodinya diangkat dicat sendiri sasisnya juga dicat sendiri dicat sendiri, jadi dia kembali kayak mobil baru om iya iya, begitu keluar keren ya? sempurna sempurna ya, jadi ori lagi ya? ori lagi dan mengkilap om, ini bengkel ada dimana sih alamatnya? kalau bengkel ini kita ada di Jalan Sunu om Jalan Sunu Kota Makassar ya? Jalan Sunu Raya nomor G1 di Kota Makassar semua jeep kalau mau melakukan modifikasi perawatan bisa kesini ya? bisa kesini om siap, kalau gitu om, terima kasih ya infonya siap sampai bertemu lagi nanti sore kita di TIPO City ya? siap buat bawa mobil kita hajat cintong lagi om mantep siap oke, guys iya an iya iya Terima kasih.